Halo semuanya, selamat datang di channel yuk kita nonton Di video kali ini kita akan membahas anggota ketujuh dari Pleiades yaitu Warole Omega Warole Omega adalah yang termuda dari tujuh persaudara dan bisa dibilang dia yang terkuat di Pleiades karena dia adalah NPC level 100 Rush dia adalah manusia dan termasuk salah satu NPC yang bukan Rush Heter Morpik Dikatakan juga bahwa dia abadi yang artinya dia tidak menua Jadi penduduk Nazarick tidak menganggap dia sebagai manusia pada umumnya Sebagian besar penduduk Nazarick sangat membenci manusia Namun untuk orang-orang yang mengetahui keberadaan Warole Omega Seperti para saudara perempuannya atau Elbedo Mereka akan menunjukkan bahwa walaupun mereka sangat membenci manusia Tapi Warole Omega adalah pengecualian Aureu Omega adalah karakter yang sosoknya belum diperlihatkan baik di anime maupun night novelnya Dikatakan dia memiliki penampilan seperti Miko atau Gadis Kuil Di mana dia menggunakan jaket kimono putih yang disebut dauri Dan celana panjang berwarna merah yang disebut hakama Secara historis Miko pada dasarnya adalah semacam saman atau dukun yang bisa berkomunikasi dengan roh atau sebagai media spiritual Di era modern Miko bisa ditemui dengan mengunjungi kuil Mereka biasanya membantu dalam melaksanakan ritual atau festival dan melakukan tarian-tarian tradisional Jadi Miko ini mempunyai peran penting dalam ritual atau kegiatan dalam kepercayaan Shinto di Jepang Shinto adalah agama politeisme Di mana mereka mempercaya lebih dari satu dewa atau bisa disebut juga kami Dalam keyakinan mereka kami berjumlah 8 juta buah dan tersebar di seluruh dunia Kami dalam Shinto bisa berupa laut, api, pegunungan, dan semua zat yang ada di alam Selain itu manusia pun bisa menjadi kami setelah mati Namun diharus melalui proses penyucian terlebih dahulu Untuk kepribadian Aureole Omega Dia digambarkan sebagai orang yang rasional dan penuh semangat Cara bicaranya tenang dengan suara lembut dan senyum manis di wajahnya Berdasarkan deskripsi tersebut Mungkin dia terlihat seperti Yamato Nade Shiko atau wanita ideal Yang mana dia lembut, kompeten, dan bisa diandalkan Saat mengambil sebuah keputusan Aureole Omega terkadang tidak sama dengan Sebastian Sekarang untuk namanya Aureole artinya adalah lingkaran cahaya yang mengelilingi sesuatu Dalam seni biasanya digambarkan seperti cahaya yang mengelilingi tubuh seseorang yang menggambarkan orang suci Aureole juga dikenal sebagai halo yang ada di atas kepala Kata Aureole juga bisa digunakan untuk mendeskripsikan cahaya terang yang mengelilingi sumber cahaya contohnya matahari Mungkin kata Aureole menggambarkan bahwa Aureole Omega mempunyai hubungan kuat pada hal spiritual seperti Miko Yang mana untuk menunjukkan bahwa dia diberkati dengan defense power Atau bisa juga untuk menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang hangat dan bercahaya Sekarang untuk kata Omega Omega adalah huruf terakhir dari alfabet Yunani Karena itu dia yang termuda dari Pleiades Sister Masing-masing dari Pleiades juga menggunakan nama dengan alfabet Yunani Yang mana diurutkan berdasarkan usia mereka Pertama Alpha, kedua Beta, ketiga Gamma, keempat Delta, kelima Epsilon, dan keenam adalah Zeta Aureole Omega adalah area guardian dari Cherry Blossom Santuary Berdasarkan nama dan penampilannya Itu menunjukkan bahwa dia tinggal di kuil tradisional Shinto Jepang Yang mana dikelilingi oleh Cherry Blossom atau biasa disebut pohon Sakura Di Jepang ada tradisi bernama Hanami Di mana masyarakat Jepang akan berkumpul Untuk menyaksikan pemandangan bunga Sakura yang mekar di musim semi Cherry Blossom Santuary juga ditinggali oleh berbagai macam monster Yang desainnya berdasarkan kami dan yokai dalam mitologi Jepang Mereka bertugas sebagai pembantu dan penjaga Aureole Omega Diketahui ada dua pelayan yang berada di bawah komandonya Yaitu Ukanumitama dan Otoshi Ukanumitama jika diartikan artinya beras di gudang Dan Otoshi artinya tahun baru Mereka berdua adalah saudara dalam mitologi Shinto Yang mana mereka dikenal sebagai dewa makanan, biji-bijian, pertanian, dan dewa panen Mereka sering digambarkan sebagai Inari Okami yang diwujudkan sebagai rubah Di Nazarick, Ukanumitama adalah monster level 85 Yang mempunyai penampilan seorang gadis berambut pendek dengan topeng rubah Dan dialih dalam menggunakan psychic magic dan mental attack Dia juga mempunyai wujud binatang Dengan berubah wujud, dia tidak bisa menggunakan magicnya Namun sebagai gantinya, dia akan mendapatkan kekuatan fisik yang luar biasa Mungkin wujud binatangnya adalah rubah raksasa Untuk Otoshi, penampilan dia adalah seorang pemuda dengan topeng bermotif matahari Untuk level dan kemampuan Otoshi belum diketahui Namun karena dalam mitologi Jepang mereka bersaudara Mungkin level dia tidak berbeda jauh dari saudara perempuannya Cherry Blossom Sanctuary terletak di lantai 8 Nazarick Informasi tentang lantai ini sangat sedikit Yang diketahui tentang lantai ini adalah Garis pertahanan terakhir dan terkuat Nazarick Serta tempat bersemayamnya NPC terkuat di Nazarick Lalu apa penyebab lantai 8 dikatakan sebagai lantai terkuat? Kita tahu jika banyak player gulian solgon adalah power gamer Yang mana mereka tidak akan memperdulikan berapapun biayanya Selama mereka bisa menjadi kuat Mereka juga menghabiskan setengah dana dari guild Untuk diinvestasikan ke lantai 8 Nazarick Jadi kemungkinan lantai 8 ini dibuat dengan menggambungkan seluruh ide mereka dalam satu lantai Dan menghasilkan banyak sekali kombinasi Baik dari NPC, monster maupun perangkap yang dibuat Sekarang kita fokus lagi ke Aureole Omega Aureole Omega mempunyai 3 tugas utama Pertama dia adalah pemimpin dari Pleiades Seven Sisters Yang mana normalnya Pleiades dimimpin oleh Sebastian dan grup tersebut bernama Pleiades Six Star Dalam astronomi, nama Pleiades adalah nama gugus bintang yang terletak di dekat rasi bintang Taurus Gugus bintang ini sangat terang sehingga bisa dilihat dengan mata telanjang Pleiades juga sering disebut sebagai The Seven Sisters Karena terdiri dari 7 bintang yang paling terang Di dalam konstelasi Jepang, Pleiades disebut sebagai rasi bintang 6 atau The Six Star Yang mana sering disebut juga sebagai rasi bintang Subaru Sedangkan dalam mitologi Yunani, nama Pleiades adalah 7 saudari putri dari raksasa Atlas Dalam astronomi, nama 7 bintang Pleiades diambil dari nama 7 putri Atlas Yaitu Arceion, Selano, Elektra, Maya, Merope, Tegeta, dan Sterope Namun di overload, nama para Pleiades tidak menggunakan nama 7 putri Atlas Tapi menggunakan nama alfabet Yunani Sekarang kita fokus lagi ke tugas Aureole Omega Sebagai pemimpin dari Pleiades Seven Sisters Sebenarnya tugas Aureole Omega sebagai pemimpin Pleiades Hanyalah setting yang ditulis di deskripsinya Maksudnya saat masih di dalam game Yggdrasil Aureole Omega nyerah NPC yang tinggal di lantai 8 Sedangkan Pleiades juga nyerah NPC yang tidak memiliki akal Dan hanya mengikuti sebuah program Jadi para Pleiades tidak bisa mengikuti perintah dia Cara agar mereka bisa bertarung bersama Hanyalah dengan memindahkan Pleiades ke lantai 8 Atau memindahkan Aureole Omega ke lantai 10 Mungkin orang yang membuat Aureole Omega Awalnya hanya men-setting dia sebagai area guardian di lantai 8 Kemudian dia menambahkan deskripsi Aureole Omega Menjadi salah satu dari Pleiades Serta pemimpin alternatif Pleiades Karena itu dia berbeda dari para Pleiades lainnya Yang mana mereka semua adalah mate Dan biasa disebut combat mate squad Itu tadi adalah pembahasan tentang Aureole Omega Untuk tugas lainnya akan dibahas di video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya